Siapa yang punya Aila disini? Nah, mengingat ini adalah salah satu mobil termurah di Indonesia, kita yakin banyak juga yang ngejadiin Aila ini mobil pertamanya. Jadi, video tips rahasia unik kali ini kita nggak seribet tips beberapa mobil yang udah kita videoin sebelumnya ya. Lebih ke hal-hal simpel, yang mungkin kalau kalian baru pertama kali punya mobil, mungkin kalian nggak tau nih Aila kalian punya beberapa hal ini. Apa aja? Nih, tujuh halnya. Satu, posisi dongkrak. Bang kalian bocor. Mau ganti bang serap tapi nggak tau di mana toolkit dan dongkraknya? Jangan panik. Kayak mayoritas mobil kecil Daihatsu atau Toyota, dongkrak Aila ada di bawah jog penumpang depan sini. Cukup dimajuin mentok aja jognya dan angkat penutup hitam ini dan tadaaah, tuh dia dongkraknya. Buat keluarin, puter aja bagian ujung ini dan nanti dongkraknya bakal mengendor dan bisa dikeluarin. Buat masukin lagi, jangan lupa diputer lagi buat gencangin lagi ya. Dua, gantungan kap bensin. Sering liat petugas pembensin yang kalau buka kap bensin tutupnya main dijatuhin aja. Nah, si Aila ini ada klip kecil di ujung kabelnya dan di kapnya. Jadi pas lagi isi bensin, jangan dijatuhin aja kapnya. Gantung di sini nih, biar lebih rapi dan nggak ngelecetin bodi. Tiga, Child Lock. Kayak yang tadi kita bilang, banyak pemilik Aila ini yang baru pertama kali punya mobil dan mungkin baru denger yang namanya fitur Child Lock ini. Kayak mayoritas mobil baru, Aila baru juga dilengkapi fitur safety ini yang ada di kedua pintu belakangnya. Dan fungsinya buat ngunci pintunya dari dalam supaya nggak bisa dibuka sama anak kecil. Cara pakenya, cukup geser aja klip kecil ini. Dan begitu ditutup, pintunya bakal nggak bisa dibuka dari dalam meskipun posisi pengunci dari dalam ini udah kita buka. Kalau kalian anak kecil yang berusaha buka pintu dari dalam pas mobilnya lagi jalan, tentu fitur ini akan sangat mengamankan. Kalau kalian orang dewasa yang nggak sengaja kekunci karena fitur ini, cukup buka jendela aja dan buka handle pintunya dari luar. Jangan lupa cetekin lagi buat non-aktifin Child Lock-nya ya. 4. Steering Lock Sama kayak Child Lock, Steering Lock juga sebenarnya adalah fitur umum yang ada di mayoritas mobil. Tapi masih banyak pemilik mobil pertama yang nggak tahu ada fitur ini termasuk di Aila juga. Sesuai namanya, ini bakal ngunci setir kalian supaya nggak bisa digerakin ketika mobil lagi dalam keadaan mati. Cara aktifin ya, ketika mesin mobilnya udah kalian matiin, cukup puter sedikit setirnya ke kiri sampai kedengeran bunyi cetek. Nah, kalau udah, setirnya udah kekunci dan nggak bisa diputer sama sekali. Mantap! Nah, ini juga jadi pengaman pas kalian mau nyalain mobil. Karena pas masukin kunci dalam keadaan setir terkunci, kuncinya nggak bisa langsung diputer ke posisi on. Berasa agak nyangkut gitu. Nah, ini harus kita sambil puter sedikit setirnya ke kiri, terus ke kanan, sambil muter kuncinya ke kanan alias gerakan buat ngelepas steering lock ini. Baru deh mesinnya bisa nyala dan setirnya nggak terkunci lagi. 5. Auto Rear Wiper Kayak Agia, Aila varian tengah ke atas tentu ada wiper belakangnya. Tapi ternyata ada cara buat bikin wiper belakang ini nyala sendiri tanpa kita puter switchnya di ujung wiper ini loh. Caranya, ketika wiper depan lagi kalian nyalain, misalnya pas lagi hujan, terus begitu kalian masukin gigi mundur alias air, otomatis wiper belakangnya bakal nyala sebanyak 3 kali. Fungsinya buat membantu kalau lagi hujan deres, terus kalian lupa nyalain wiper belakang. Nah, pas mau mundur langsung nyalain supaya kalian bisa langsung lihat belakang dengan jelas. Dan ini bakal mati lagi pas kalian keluar dari gigi mundur. Mantap! 6. Auto Cut Off Light Kayak Agia baru juga, Aila ada fitur Auto Cut Off Light yang bisa otomatis matiin lampu kalau kalian lupa matiin lampunya pas matiin mesin. Jadi, seandainya lampunya nggak dimatiin, pas kalian matiin mesinnya dan buka pintu pengemudi, otomatis semua lampunya bakal mati. Fungsinya jelas supaya aki mobilnya nggak kekuras abis ya pas kalian tinggalin mobilnya. Dan begitu kalian nyalain lagi, lampunya bakal otomatis nyala lagi. 7. Shift Lock Ini juga sebenernya fitur yang cukup umum, tapi banyak pemilik mobil baru yang nggak tahu ada fitur ini. Khusus Aila yang bertransmisi otomatis tentunya. Ada fitur Shift Lock yang bikin kita bisa ganti gigi pas mesinnya udah mati, supaya kita bisa parkir paralel gitu misalnya. Kenapa nggak matiin mesin pas transmisi lagi di netral aja? Nah, kalian coba aja kayak gitu. Pasti pas dimatiin kuncinya nggak bisa dicabut. Jadi gini, pertama kita masukin giginya ke P dan matiin mesinnya terus cabut kuncinya. Tapi kalau udah gini kan giginya tetep nggak bisa dipindahin meskipun kita udah injek remnya ya. Nah, caranya kita sambil tekan tombol kecil bertuliskan Shift Lock ini, sambil ditahan injek pedal rem baru dipindahin giginya ke netral dan kita turunin tuas rem tangannya. Nah, nanti mobilnya bisa didorong deh pas mesinnya mati, jadi bisa parkir paralel. So, gimana para pemilik Aila? Mana aja hal-hal yang tadinya kalian nggak tahu, jadi tahu setelah nonton ini. Kalau ada tips unik dari Aila yang belum kita kasih tahu, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini juga dan yang jelas subscribe, supaya nggak ketinggalan sama video review super lengkap atau video tips unik kayak gini lainnya. See you next time! Sub indo by broth3rmax